Ketua DPRD Batanghari Anita Yasmin mengikuti upacara dalam memperingati Hari Kesaktian Pancasila yang digelar di halaman kantor Bupati Batanghari. Dalam hal ini, Ketua DPRD Termuda Seindonesia mengungkapkan bahwa pemerintah daerah harus memperkuat kesatuan dan persatuan. Dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila tahun 2022 pada Sabtu pagi 1 Oktober 2022, pemerintah Kabupaten Batanghari menggelar upacara di ruang lingkup pemerintahan setempat. Dalam upacara tersebut, Wakil Bupati Batanghari ditunjuk sebagai pemimpin upacara. Dalam upacara tersebut, tampak diikuti oleh para aparatur sipil negara yang terdiri dari Eselon 2 dan Eselon 3 dan Staff, para asisten sekretariat daerah, para kepala organisasi perangkat daerah, serta tampak dihadiri juga oleh para kepala dan ketua dari beberapa unsur forum komunikasi pimpinan daerah yang ada di wilayah setempat. Wakil Bupati Batanghari, Bahtiar, mengatakan, Pancasila ini merupakan pemersatu bangsa sebab dari berbagai macam keragaman yang ada di negara ini dapat disatukan. Momentum ini juga memberikan pelajaran bagi semua elemen bahwa perjuangan untuk mempertahankan Pancasila bukanlah hal yang mudah. Maka dari itu sebaiknya tugas saat ini ialah menjaga, mempertahankan dan melestarikan nilai-nilai Pancasila dalam seluruh eksistensi kehidupan. Hari ini karena kita sedang tentunya masuk ke dalam satu situasi di mana Pancasila ini tentunya sekarang sedang kami pikir dikepung oleh tiga ideologi transnasional ada liberalisme, kemudian komunisme, kemudian radikalisme dan hal ini menjadi satu PR bagi kita baik dari Pemerintah Daerah, DPRD untuk menjaga kesatuan NKRI ini sehingga nantinya Pancasila ini tetap berdiri satu keteguhannya tanpa luntur sedikitpun nilai-nilainya di masyarakat. Nah harapan kita kepada masyarakat sendiri ini seperti apa? Tetap, tetap mungkin seluruh masyarakat khususnya mungkin Batanghari dalam hal ini harapan kami kalau untuk menyampaikan lima sila membacakan lima sila itu kan satu hal yang normal, wajar dan insya Allah semuanya bisa gitu tapi untuk mengamalkannya menjadi PR kita bersama dan harus dilakukan untuk menegakkan kesaktian dari Pancasila ini sendiri. Joni Firdaus, JAK TV, Melaporkan sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih.